Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya! Janet Yellen akhirnya ditetapkan sebagai Menteri Keuangan Wanita pertama oleh Senat Amerika Serikat. Hasil akhir voting Senat menunjukkan 84 setuju melawan 15 sebaliknya. Sebelumnya di Senat Komisi Keuangan, Yellen sudah mengantongi persetujuan. Wanita 74 tahun ini menghadapi tantangan berat dalam mengarahkan kebijakan ekonomi Biden. Terutama dalam mengawal stimulus jumbo 1,9 triliun dolar. Ekonomi terbesar dunia terkoyak pandemi COVID-19 sehingga menyebabkan utang Amerika Serikat hampir menyentuh 28 triliun dolar. Dikutip CNBC International, sejumlah agota Senat yang tidak setuju pada Yellen memandang sosoknya hanya cocok di The Fed, bukan di pemerintahan.